Duh, lucu-lucu banget sih mereka. Ayo-ayo, kamu semua juga pada suka kan kalau lihat hewan-hewan lucu kayak gini? Hihihi, tapi jangan salah loh, geng. Mereka juga ternyata bisa merasakan senang, marah, menangis, dan kesalah juga. Ini dia nih, 5 hewan yang pernah membalas dendam kepada manusia. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya ya! Yang pertama, Harimau Siberia. Nah, harimau Siberia atau yang sering disebut Amur ini, dianggap sebagai subspesies harimau terbesar loh, geng. Berat mereka bisa mencapai 225 kilogram dengan panjang lebih dari 3 meter. Wah, gede banget kan, geng? Tapi suatu hari, ada seorang pemburu Rusia bernama Vladimir Markov melukai seekor harimau Siberia. Salah satu dari kawanan hewan ini mati di tempat. Tapi, siapa yang sangka, beberapa gerombolan harimau yang lain mengingat sosok Markov. Pada malam hari saat Markov ada di dalam tenda, seekor harimau melacak keberadaannya dan hap, pria itu pun tewas karena diserang dan dimakan. Bukan, serem kan, geng? Yang kedua, Anjing. Pada tahun 2015, ada seorang pria di Chongqing, China hendak pulang ke rumahnya. Tapi, saat dia melintasi tempat parkir, dia melihat ada sekelompok anjing yang tidur di bawah kolom mobilnya. Ya, bukannya diusir dengan baik, pria ini malah menendang anjing tersebut dengan begitu kejam. Saat pemilik mobil ini pergi dan masuk ke dalam rumah, sekelompok anjing ini membalas dendam dengan merusak mobil pria itu hingga lecet karena dicakar-cakar. Gak cuma itu aja, geng. Mobil pria ini juga sempat penyok akibat pembalasan si anjing. Duh, makanya ya, geng. Kamu jangan jahat-jahat sama hewan. Yang ketiga, Gurita. Ayo-ayo, kamu tahu, geng? Kalau Gurita itu salah satu hewan yang cerdas? Selain itu, dia juga memiliki penglihatan dan kemampuan untuk mengingat sesuatu dengan baik. Mereka juga ternyata mampu menyimpan dendam dan membalas hal tersebut, lho. Ada seikor Gurita bernama Truman yang tinggal di New England Aquarium, Boston. Gurita ini gak menyukai seorang wanita yang bekerja sebagai relawan. Selama bekerja, wanita ini melakukan tindakan yang gak sesuai aturan dan berbuat semaunya pada Truman. Sampai suatu hari, Gurita ini pun ingin melampiaskan dendamnya. Saat wanita itu tengah bekerja, Truman menyemprotkan air sampai basah kuyup, geng. Hihihi, mandilah lagi deh jadinya. Yang keempat, macan tutul. Di Taman Nasional Danau Nakuru Kenia, ada seekor macan tutul betina yang dianggap bisa mengancam keselamatan hewan, ternak, dan manusia. Hewan ini pun akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tapi, macan tutul ini menolak pindah. Petugas yang ada langsung mengangkutnya ke sebuah truk. Namun, macan ini pun lepas sehingga petugas langsung memukulnya dengan tongkat. Hewan ini pun mengingat lelaki yang memukulnya itu dan lelaki itu pun diserang. Dan pada bagian wajahnya mengalami luka sobek. Ngeri banget sih, ampun. Yang terakhir, unta. Nah, unta juga tergolong sebagai hewan yang dapat mengingat sebuah kejadian lho, geng. Jika ada seseorang yang dianggap merugikan, dia nggak segan-segan untuk membalas. Saat itu, ada sarang pria di India ditemukan tewas oleh unta miliknya sendiri. Kala itu, sang pria tengah menerima tamu seharian dan lupa bahwa dia mengikat untanya di tengah terik matahari. Unta ini pun kepanasan dan mulai marah sampai-sampai pada malam hari saat pemilik ini ingin memindahkannya. Sang unta malah menyerang dan menginjak-ninjak pria ini hingga tewas. Padahal kan pemiliknya nggak sengaja juga ya, geng. Itu dia, lima hewan yang pernah balas dendam pada manusia. Makanya, kamu harus lebih hati-hati ya. Meski mereka adalah hewan, namun mereka juga makhluk hidup, geng. Ah ya, jangan lupa juga ya buat tonton video Jalan Tikus lainnya, seperti 5 kejadian paling memalukan saat live streaming, dan juga video 5 momen mati konyol saat main PUBG. Hihi, love you, gang!